...sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik. Ya, jadi rekan-rekan sekalian pada hari Jumat tanggal 22 Desember ya, sekiranya pukul 10.00 di wilayah Banyuates terjadi penembakan yang dilakukan oleh orang tidak terkenal. OTK ya, yang menimpa korban atas nama Muarah ya, 50 tahun. Saat ini, Polda Jatim sedang bekerja ya, membantu penyidikan yang dilakukan oleh Wores Sampang. Ya, tim Jatandra sudah kita turunkan, kemudian juga tim Laboratum Ferenci sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Mohon-doanya, mudah-mudahan segera terungkap kasus ini. Dan catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Dan artinya kasus ini masih ditangani oleh Polda Jatim? Masih ditangani oleh Polda Jatim? Ya, Polda membantu ya, memberikan asistensi dalam mekanisme penyelidikan kasus ini. Dan ya, ada lapor dan ya, semua yang terkait dengan mekanisme penyidikan yang dimiliki oleh Polda kita turunkan semua. Dan dari keterangan sementara di TKP, pelakunya satu atau lebih dari satu? Ya, nanti ditunggu aja ya, kita tidak boleh menduga-duga ya, karena ini proses penyidikan yang sedang berjalan, ditunggu aja. Kemudian sampai saat ini sudah 11 orang yang diperiksa sebagai saksi. Demikian ya. Soal CCTV dalam bukti lainnya? Ya, nanti ditunggu ya, nanti ditunggu. Kalau memang sudah ada update terkait perkembangan kasus ini nanti kita sampaikan. Oke, terima kasih ya.